Buka Fathul Mu'in halaman 4, jajaran 5, jajaran kalimah. Fathul Mu'in halaman 4, jajaran kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala'l-musannifu, radiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi, wa bi'ulumihi, wa bi'barakadihi, ki'tarayini, amin. Radiyallahu anhu, ila al-qa'la tanbihun. Ayah nyara pang, sadayana kitab na? Nyara pang, bilianudacan nyara pang, kontrol. Kontrol, lipai, kontrol. Mengajak, bilianudacan nyara pang, kitab, kontrol. Tanbihun, hariya etapa ngeling-ngeling. Zakarah, fahil tasnuhdun. Sahazam aliyum, imam sam'ani. Fizau jatir Mengenaan hiji pemajikan Saudiratin Anuletikene Zati abawaini Anu mabogaan indung bapak Anu mabogaan indung bapak Anu mabogaan indung bapak Anu mabogaan indung bapak Kanasan nyat-nyat Kawaji badana perkara Merok Anu mabogaan indung bapak Anu mabogaan indung bapak Anu mabogaan indung bapak Fizau jatir Tuluika salakina Tuluika salakina Tuluika salakina Tuluika salakina Tuluika salakina Tuluika salakina Walau jengsa najan ayak naetan nyepret silka birati dipamajikan anugerah kamasaku maha perkara soroha anuparatosna jelaskan mihi kana eta perkara sahajamalul islami sahajamalul islami albazariyu hanupang sahbazari walaladawuh sahajamalul islami sahajamalul islami burung urang sararea dawah wahuwa hari itu jeng hari itu nyepret jeng hari itu wajib nyepret kapal majikan kapal majikan zahirun eta anu zahir inlam yakshak inlam yakshak inlam yakshak lamun demikasian eta sijamah nudusuzan nusuzan kananusuz nusuz wa atlako nusuzan kananusuz wa atlako Zarkasyyu Imam Zarkasyi Anadba karena sunat nyepret kapam ajikan kusabab ninggalkan kawajiban wa awwalu wajibil yang hari anu panggelak-gelakna anu wajib hatta alal amri sehingga karena merenta balu sabu maha parantos sandika alal amai enak tetep kasah pirang-pirang bapakna kasah pirang-pirang bapakna summa alaman tului kajal ma marok anu geskaliwat etaman ta'limuhu 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 muhammadan ta'limuhu 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 Wawulida, sekarang dilahirkan kanjeng Nabi Bihak, di etak kota Mekah Wadufina, sekarang dipendam kanjeng Nabi Bil Madinati, di kota Madinatul Munawwaram Wabata, sekarang ngantun ken kanjeng Nabi Bihak, di etak kota Madinatul Munawwaram Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah 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 Orang yang tidak makhluk Punya makhluk Itu orang Tidak ada bedanya dengan binatang Tidak ada bedanya Dengan binatang Ari sato Gaduh kaisin Aduh kaisin cengdoban Gaduh kaisin Binatang Ada sifat makhluk tidak Ketika manusia Tidak punya sifat makhluk Maka derajatnya Kelasnya satu kelas Dengan binatang Na'udhu billah Amin Ini pentingnya kita belajar Ya Mengkaji kitab ihya Ya kita mengambil keberkahan Ya dari Perkataan penjelasan Imam Gozari R.A. Di dalam kitab ihya Yus 4 Halaman 50 Baris ke-14 Baris ke-14 dari bawah Yus 4 Halaman 50 Baris ke-14 dari bawah Cetakan Tauha Putra Semarang Bismillahirrahmanirrahim Kalian Imam Gozari R.A. 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 Maka bahwa Orang yang bermaksian Orang yang bermaksian Kita ini punya tugas Dari Allah Apa tugas kita Melaksanakan Segala perintah Allah Menjauhi larangan Al Itu tugas kita Seorang muslim Kita harus berusaha Melaksanakan Perintah Allah Yang sebenarnya Menjauhi larangan Allah Yang sebenarnya Disertai Karena Allah Jadi harus Karena Allah Kita berbuat Baik Kita meninggalkan Maksiat itu Harus karena Allah Karena mengharap Ridha Allah Maka bahwa Orang yang bermaksiat Jika dia tahu Akan kemaksiatannya Panai jelma Jelma doraka Rumah Sahmanenate Ker Doraka Yang paling bahaya Jelma doraka Tapi terumasa Ker doraka Yang paling bahaya itu Orang berbuat Dosa Tapi dia Tidak merasa Bahwa dia Sedang melaksanakan Dosa Apa penyebabnya Dia tidak merasakan Bahwa dirinya Sedang melaksanakan Dosa Penyebabnya Adalah Kebodohan Penyebabnya Adalah Kebodohan Bodohan Penyebabnya Hetatnya Doraka Hetatnya Haram Hetatnya Maksiat Sehingga Dia laksanakan Ya Karena Tidak Mengerti Mengerti Itu Paling bahaya Ini Itu Paling bahaya Ini Gue Maha Penyebabnya Eta doraka Dulu Jadi Lebih Lebih Gareng Penyebabnya Racun Lender Dikduan Mungkin Itu Penyebabnya yang tak ada racun dituangnya wajar datanya racun langkung bahaya langkung awon lebih jelek daripada orang yang tidak tahu maka alimun yang tidak mengamalkan ilmunya itu bahaya justru kita belajar kita mengkaji ini agar kita bisa meninggalkan kemasyaratan bertahap kita tinggalkan maksia sudah tahu larangan Allah kita jauh jauhi sudah tahu perintah Allah kita berusaha laksa nakat adak ayah jilma jahilun murokabun ala jahilun basitun cik basah sunda ma ayah bodoh alewo ayah bodoh katoto loyo bodoh naon cina alewo jadi bodoh naon cina katoto loyo bodoh alewo maku mak manena bodoh tapi rumah sabodoh daik di omean lalu gitu ayah harapan salamat jilma de bodoh rumah sabodoh narima karena pepeling papatah lalu gitu ayah harapan salamat ini paling bahaya jilma bodoh katoto loyo mung di omean mung di nasihatan waduh bahaya mung diarahkan karena bener bahak bahaya jilma bodoh tapi terumasa bodoh jilma lolong tapi terumasa lolong bahaya bisa cek nololong tadi motor orang sutran kukuring dia mobil prw mobil kan dia ke abdi pada nyupiran cek nololong prw cek nololong lolong cek nololong insyaallah tepi kapan nolong kira-kira kira-kira duk gimana perwe jilma lolong mau mobil canggih nopi kusru kurang ngaji rumah marah rumah orang salah rumah salah hadiah Allah hese rumah salah hese hadiah Allah nugrah hati Allah tak orang ngaji teka panggung bus abdita lepat abdita salah itu kadi itu nak ayah harapan mentahan darum masana on lepat jadi lomba istighfar darum masalah lepat tapi lamon jilma gering terum masageri mada mileri dokter mual mual mirali lantong mual mual kuna maka tenangan dokter tenangan lantong bus abdita rumah sak gerita urang haji teh lumayan kerasa kudit gerita gitu lumayan kudit 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 harapan mentah hambur agak kudit Allah ada orang rumah sak kotor kapang ya kapang ikna kotor nak urang tek kud mu kapang ikna orang terdora kate ku ilmu dalam urang lamun terduga ilmu mara rasa berasih asa tekotor asa ges bager asa ges ole begitu orang ngawas kaya dokter berusaha berusaha nyuh khabun terkang kudit Allah dokter namun orang gering yang cager kuduka mana dokter kudah milarian kita sedang sakit ingin sehat secara lahir kita ini menceritakan cerita secara lahir secara asbab kalau kita ingin sehat kita sedang sakit ingin sehat datangnya kemana ke dokter kan sehat itu ada sehat jasad ada sehat hati sakit juga ada sakit jasad sakit hati nah ketika hati kita sakit mana buktinya hati kita sakit berani maksiat dari ke orang wanidora katanya kergeri ketika kita berani berbuat maksiat anda hati kita sedang sakit hati kita sedang sakit ini harus diobati jangan dibiarkan harus diobati hati kita jangan sampai sakit ya diobati maka harus berusaha untuk diobati dan tanya kemana ke dokter siapa dokternya wahua al-alim adalah ulama orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu dokter hati itu dokter hati hati kemudian kemudian dan jika ada orang tersebut yang bermaksiat tidak tahu akan sesungguhnya perkara yang dia lakukan dan pun adalah dosa dia tidak tahu bahwa itu dosa sudah saatnya kan ayah dosa soca larangan soca larangan telinga larangan lidah larangan tangan larangan kaki larangan perut larangan bari larangan hati itu harus tahu kalau kita tidak tahu maka orang yang tahu wajib menjelaskan kepada orang tersebut tersebut jika dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah dosa maka wajib kepada orang yang mengetahui memberi tahunya ulah itu ayah jelma gumadek bejaan tong gumadek ayah jelma ria bejaan tong ria ayah jelma kopet bejaan tong kopet itu kasih tahu karena dia tidak tahu bahwa sombong itu bahaya bahwa ria itu bahaya bahwa kikir itu bahaya bahwa hasun itu bahaya tidak tahu nah wajib kepada alim yang tahu harus memberi tahu harus memberi tahu kemudian masya Allah wa zhalika bahwa itu biayyata kafala adalah dengan menanggung ya kullu alimin setiap orang yang berilmu biiklimin pada satu iklim atau satu negeri atau satu tempat atau satu masjid atau satu perkumpulan kemudian alim tersebut mengajarkan kepada mereka agama mereka tentang agama agama itu setiap masjid kudu ayat ajengen saya RT seberang masjid Pak RW seberang musholat saya Rupiah berarti lima ajengen masyarakat nah gitu kemudian si alim ini harus memberi tahu informasi kepada masyarakat tentang yang membahayakan untuk mereka dan tentang yang berguna untuk mereka jangan anu jangan anu jangan anu harus begini harus begini harus semua yang diperintahkan oleh Allah dikasih tahu kepada masyarakat yang membahayakan dosa-dosa kasih tahu kepada masyarakat itu wajib hukumnya alim itu seperti itu kasih tahu kepada masyarakat ini matak itu matak bahaya ya matak ya bejalan ke masyarakat kita tugas ajengen tugas ustad tiap masih inget kudu ayah untuk dijelaskan perkara nombat tak bimbang jauh perkara nombat tak pici lakan dibejakan kasar area kudu namun itu doraka karena orang yang berilmu seperti itu harus tahu jawab ilmu kalian adalah titipan dari alf harus dijelaskan kepada masyarakat tidak tidak seyogianya diam bertahan sampai ditanya masyarakat jelaskan hukum ke masyarakat ditanya ke masyarakat jelaskan hukum nutupan orang masyarakat jelaskan hukum menghadapkan diri untuk mengajak manjak manusia kepada dirinya ajak masyarakat hayu urang araos ya banyak itu masyarakat kasihan mereka mungkin mereka berbuat maksiat karena tidak tahu nah maka kita yang tahu wajib menjelaskan kepada mereka yang tidak tahu kemudian maka sesungguhnya para nabi mereka adalah fa'innahum maratot anbiak karena aslinya para ulama para waris para nabi wal anbiak u'ma tarakun nasa ala jahadihim para nabi sifatnya sifat para nabi itu tidak membiarkan manusia bodoh tidak sifat para nabi itu manusia supaya mengerti mana yang membahayakan dan mana yang menyelamatkan itu sifat para nabi para nabi itu tidak membiarkan masyarakatnya celaka tidak bahkan mereka berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang sesuatu yang membahagiarkan mereka dan sesuatu yang mencelakakan mereka itu sifat para nabi balkan balkan ubahkan pada mereka para nabi yuna dunahum adalah memanggil mengajak para nabi kepada mereka manusia pada tempat tempat kumpul mereka diajak kayu hayu ngarawas itu diajak wa'an perwe wa'an bosen bosen orang isin 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 ngajak kagorengan enggak orang yang setan orang isin nyah kabaraya nyah kasaraya ajakan akhlak para nabi itulah akhlak para nabi para kekasih kekasih Allah akhlak para kekasih Allah itu mengajak kepada kebaikan ikuti akhlak mereka oleh kita ikuti akhlak mereka oleh kita kemudian mereka para nabi berkeliling berkeliling mereka berkeliling kepada pintu rumah mereka pada dakwah pertama dakwah seperti itu mereka datangi rumah rumah nya hayu ngaji hayu ngaji hayu sholat insyaallah itu kenapa seperti itu karena memang tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala harus seperti itu sayang kepada masyarakat sayang kepada manusia agar mereka selamat dunia dan akhirat mereka itu meminta seorang untuk belajar untuk menghadim majlis mereka mereka menunjukkan kepada manusia manusia kepada jalan yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena semuanya orang-orang yang sakit hatinya mereka tidak tahu akan penyakit mereka orang yang sakit hati itu mereka tidak tahu akan penyakitnya perasaan mereka tidak sakit padahal mereka sakit contohnya kalau penyakit hati itu contohnya seperti apa seperti orang yang ada penyakit belang dibukanya kulitnya belang tapi seumur hidup tidak pernah bercermin seumur hidup tegung singenteng air kulit warna bel belang berasaan maka kasep dan tegung singenteng nah dia akan sadar bahwa dia itu sadar punya penyakit belang ketika dikasih tahu oleh orang itu juga ketika ada orang yang ngasih tahu kepada kita akhlak kita yang oh ternyata oleh kita tidak terasa mereka mengetahuinya ini harus seperti itu kemudian ini Ini mengajarkan, memberitahu kepada masyarakat semua manusia. Ini hukumnya pardu'ain bagi setiap ulama dan para pejabat. Semua harus bersatu. Ulama dan pejabatnya harus bersatu. Menjelaskan kepada masyarakat sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang membahayakan. Ini hukumnya pardu'ain kata Imam Ghazali. Mereka menyusun pada setiap satu kampung. Pada setiap satu tempat. Menyusun. Jangan dia, dia tempatkan dia. Ustaz dia tempatkan dia. Wah, di situ. Wajib seperti itu. Wajib menyusun. Menartimkan. Ustaz dia di kampung Anu. Ustaz dia di RT Anu. Ustaz dia mengawuruhkan masyarakat. Wajib. Wajib kepada ulama dan kepada para pejabat. Harus seperti itu. Ya. Ya. Itu penjelasan daripada Imam Ghazali. Masyarakat. Jadi artinya kita jangan membiarkan saudara-saudara kita tidak mengerti agar. Ajak mereka. Apalagi sekarang ya banyak cara. Gak sulit sekarang. Ya. Gak kayak dulu. Sekarang gak sulit. Ada WA. Ada Facebook. Ada apa. Oh. Ajak. Saudara-saudara kita yang belum mungkin mereka belum datang ke Madi Stalin. Kita ajak-ajak mereka. Ya. Itu adalah tugas para Nabi. Tugasnya para ulama. Dan tugasnya para pejabat. Ya. Harus sayang kita kepada masyarakat. Agar mereka selamat dunia dan akhirat. Sedikit. Akan dibelaskan. Tentang yang kita baca. Surat Az-Zuma. Allah Ta'ala berfirman. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Terutama menyembah kepada selain Allah. Mereka tawheed hidupnya. Mengtawhedkan Allah. Allah tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian. Wa'anabu ilallah. Mereka menghadapkan diri kepada Allah. Artinya mengerahkan seluruh anggah hodah badannya. Segeluruh nikmatnya untuk ibadah kepada. Matanya dipakai ibadah. Pendengarannya dipakai ibadah. Seluruh anggah hodah badannya. Dihadapkan kepada perintah-perintah Allah. Apa yang akan mereka dapatkan. Kata Allah. Lahumul bushram. Mereka akan mendapatkan kabar gembira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Kita semua mendapatkan kabar gembira dari Allah SWT. Orang-orang yang berjuang. Seluruh anggah hodah badannya. Hartanya seluruh. Yang dia miliki. Digunakan untuk mencari rizu Allah. Orang tersebut akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira ketika indah hodul maut. Ketika sakaratul maut. Dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Ya. Kalau kita hidup kita dipakai untuk ibadah kepada Allah. Untuk berjuang melaksanakan perintah Allah. Ketika kita sakaratul maut. Akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Kemudian. Ketika diletakkan di alam kubur. Di kubur. Ketika di alam kubur. Dia sudah disiapkan kabar gembira dari Allah. Kemudian. Ketika dibangkitkan dari kubur. Dia mendapatkan kabar gembira. Orang yang hidupnya hanya dia gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kesehatannya untuk ibadah kepada Allah. Hartanya segala-galanya. Untuk mengabdi kepada Allah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira. Kita usahakan hidup kita isi dengan amal salih. Hidup kita isi dengan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan kabar gembira. Lahumul gushra. Yaitu kabar gembira. Dengan masuk ke dalam surga. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Fabashir ibad. Kata Allah. Fabashir maka beri kabar gembira oleh engkau. Ibadah akan hamba-hambaku. Ada orang-orang yang diakui oleh Allah. Ini adalah hambaku kata Allah. Kalau orang sudah diakui oleh Allah. Bahwa orang tersebut ibadih. Allah berfirman. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatam. Mardiyah. Fadukuli fi ibadihi. Wadukuli jannadi. Untuk kita nyampe kepada ibadullah. Diakui oleh Allah. Bahwa kita ini hamba Allah. Itu harus latihan. Nafsu kita harus sampai kepada nafsu mutma'inna. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Kalau orang sudah nafsul mutma'inna. Masya Allah. Merasa ni'mat di dalam ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hatinya takut untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika dia meninggal. Ketika kita melawan hawa nafsu. Ningkat derajat nafsu kita. Menjadi nafsu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini. Dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barakah. Ilmu yang menjadi pendorong kepada segala amal kebaikan. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan menjadi penghalang dari segala kemaksiatan. Baik kemaksiatan lahir maupun kemaksiatan batin. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang usia oleh Allah. Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Diberikan semua istiqamah. Diberikan oleh Allah istiqamah. Diberikan oleh Allah istiqamah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua. Yang baik, yang masalahat dunia maupun akhirat. Dikobol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah. Diganti dengan catatan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rizki oleh Allah. Rizki yang halal. Yang banyak, yang mudah, yang barokah. Untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak turunan kita jadikan anak turunan yang salih dan salihah. Keluarga kita jadikan keluarga yang salih dan salihah. Keluarga yang barokah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapatkan taufik hidayah. Kita semua terus-menerus mendapatkan taufik hidayah. Dan saudara-saudara kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita jadikan pejabat yang salih dan salihah. Para ulama yang dibandingkan, para ulama yang istigamah. Saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah cepat berikan sembuhan. Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Bahiran wa ma'adilan. Dan mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah. Disembuhkan oleh Allah. Dari berbagai penyakit hati. Penyakit-penyakit hati mudah-mudahan semua dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rizki oleh Allah. Dapat menunaikan ibadah haji dan omrah. Siarah kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negeri kita khususnya. Dan di negeri muslimin muslimat umumnya secepatnya diakad oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir umur kita dalam keadaan khusna khatimah. Dalam keadaan khusna khatimah. Dalam keadaan khusna khatimah. Dikumpulkan di dunia dengan orang-orang salih. Di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang salih. Dengan guru-guru kita. Bersama baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dan mudah-mudahan pembangunan perusahaan dan seluruh pusat khususnya. Allah belancarkan segala-galanya. Allah lancarkan segala pemaksud kita yang baik. Dan mudah-mudahan pembangunan ini adalah Allah beri kemerkahan. Allah beri kemaslahatan. Jadikan tempat yang barakah. Sadri-sadrinya yang menuntut ilmu jadikan ulama-ulama Allah. Para ulama-ulama Allah. Sadri yang salih dan salihah. Dan orang-orang yang membantu kepada pembangunan ini. Baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, amal. Dengan segala amal salihnya. Mudah-mudahan Allah balas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Di dunia maupun di akhirat digumpul hajat-hajat mereka yang baik. Dunia dan akhirat dipanjangkan usia mereka. Dijadikan keturunan mereka orang-orang yang salih dan salihah. Digumpul hajat-hajat mereka. Dan dijadikan akhir umur mereka dalam keadaan khusna khatimah. Alahadihim niyah wa ala kuliniyadil zhalihah. Ilahadil habibim muhammadin sallallahu alaihi sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Maliki yawmidid. Iyakan a'bud wa iyakan as-za'imu ina syaratul mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah